Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firmanmu setiap hari. Jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapak kami dengan tema Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan subtema Manusia Butuh Firman. Pada waktu manusia dicipta oleh Tuhan, ada dua lingkaran. Lingkaran ke bawah mengaitkan kita dengan materi, makanan, dan segala kebutuhan fisik yang vana. Sedangkan lingkaran ke atas mengaitkan kita dengan Tuhan, dengan yang abadi, dengan kekalan, dengan kemuliaan yang tidak akan layu untuk selama-lamanya. Kita dicipta di antara dua lingkaran ini. Yang ke bawah kita perlu makanan, yang ke atas kita perlu firman Tuhan. Itu sebab kitab suci, perjanjian lama, dan perjanjian baru berkata bahwa manusia hidup bukan bersandarkan pada roti saja. Tetapi pada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Di dalam Taman Firdaus ada makanan yang diperlukan tubuh. Tetapi di situ juga ada firman Allah yang mengatur hidup manusia. Segala fasilitas fisik hanya mengisi kebutuhan jasmani. Karena itu perlu ada pengaturan yang bijaksana dari atas. Segala sesuatu ada dalam prinsip ini. Saya punya banyak pakaian. Saya punya makanan. Saya punya mobil. Saya punya rumah. Tetapi semua ini tidak penting. Yang penting adalah kebenaran untuk mengatur semua itu. Bagaimana saya memakai uangku? Bagaimana saya mengatur hartaku? Ini bijaksana yang dibutuhkan untuk mengatur harta materi kita. Harta yang kita miliki harus ditaruh di bawah hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Banyak orang hidup dalam dunia ini tidak mengerti urutan ini. Jadi mereka hanya bersandar kepada uang dan harta benda materi saja. Selain itu, mereka tidak memiliki firman dan bijaksana untuk mengatur semuanya. Orang yang mempunyai pengalaman hidup mengetahui apa yang saya katakan ini. Memiliki bijaksana untuk mengatur materi lebih tinggi daripada materi yang kita miliki. Ini adalah prinsip hidup yang penting sekali. Jikalau engkau terus-menerus mendapatkan semua materi, tetapi tidak tahu untuk apa itu semua, tidak tahu bagaimana mengaturnya, bukankah kamu adalah orang yang akan ditindas mati oleh materimu sendiri? Jangan menjadi budak uang. Jangan menjadi hamba materi. Sebaiknya jadilah orang yang bisa mengatur, mengatasi, menguasai, memanfaatkan materi untuk tujuan yang lebih tinggi. Manusia hidup bukan bersandar pada roti saja, tetapi bersandar pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jikalau engkau bisa memakai firman Tuhan untuk mengatur materi yang hanya sementara mengisi kebutuhan jasmanimu di dunia ini, engkau adalah orang yang berbijaksana, engkau adalah orang yang taat kepada Tuhan, engkau adalah orang yang mengetahui bagaimana tidak diperbudak oleh uang dan materi. Orang yang bisa menguasai uang, mengatur seluruh hartanya adalah orang bijaksana. Orang yang dikuasai oleh uang, yang diatur oleh uang, ditindas dan diperalat oleh uang. sesungguhnya telah menjadi budak dari hartanya. Orang demikian adalah orang yang bodoh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami diingatkan, bahwa harta di dalam dunia ini bukan segala galanya, tetapi kami harus mementingkan rohani kami, dan saling melengkapi, dan juga ada keseimbangan. Ajarlah kami supaya kami lebih bertanggung jawab, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, Terima kasih.